Intro Sebuah rumah di keperumahan Kaurpri, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, disaturni pelaku pencurian. Pelaku memobol rumah tersebut saat sang pemilik sedang selat rawih di masjid. Dari rumah tersebut pelaku menggondol emas 70 gram beserta uang tunai dan ponsel. Dari keterangan korban, lingkungan perumahan tersebut cukup rawan pencurian akhir-akhir ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan tekan Joviter. Baik, Birda bisa saya laporkan bahwa aksi pencurian ini terjadi pada hari Jumat malam lalu sekitar pukul 20.30. Dimana saat itu korban sama istrinya sedang melaksanakan selat rawih di masjid di sekitar lingkungan tersebut. Korban baru mengetahui adanya aksi pencurian ini saat pulang dari masjid. Dimana keadaan pagar rumah dan pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, korban mengecek isi rumah ternyata barang berharga seperti perhiasan dan ponsel sudah hilang dibawa oleh pelaku. Korban pun menyebut bahwa beberapa hari terakhir memang di lingkungan rumahnya memang sering terjadi pencurian. Bahkan di hari yang sama atau sebelum rumahnya dibobol maling tetangga korban mengalami kehilangan satu unit sepeda motor. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Dan saat ini, aparat kepolisian dari Polsek Sukarame sedang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi para pelaku. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih Rekan Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tribuner jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Engger, seorang korban. Berikut liputannya untuk Anda. Kamar utama, disitu mengukar lemari, nah disitu emas-emas semua yang ada diambil emas, kemudian emas kebiasaan. Dan gitu, tas istri saya, jantung gitu. Ada ATM, ada masak-masak, ada ropet dan di situ mungkin itu untuk bawah, naruh emas terlihatnya. Itu, terus, itu bawah. Untuk kerugian itu berapa? Terus, apa, kerugian. Kerugian biasanya, nggak bisa naksir kira-kira, tapi emas itu ada 70 gram. Tapi kemposinya memang masuk dari samping. Iya, itu ada 70 gram. Untuk emas, kita 70 gram. Kurang lebih, mungkin lebih, tapi saya nggak tahu persis kan. Jadi tadi malam itu memang rumah dari kosong, Pak ya? Ya, siap. Oh, Tarawih ya? Oh, nggak ada yang jaga, Mas. cuma berdua, berduanya Tarawih. Di rumah itu berdua? Iya, berdua aja. Itu posisi dikunci. Semua apa pagar? Pagar. Kalau pagar, saya kuncinya biasanya pulang Tarawih. Oh, cuma ditutup doang. nggak salah kembok. Kadarnya pas pulang Tarawih ya? Pulang Tarawih baru ketahuan. Itu pas pulangnya itu gitunya kebuka waktu terbuka. Ini, ini kebuka dikit. Pintu sana kelihatan karena udah jemur kan nggak bisa nutup. Bagaimana-bagaimana dikit. Sudah lapor polisi, Pak? Malam itu langsung. Langsung. Semua kawan-kawan yang subscribe udah ke sini. Terus ada macam Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.